Sepertinya hanya masalah waktu sebelum basis kultivasi saya pulih. Dalam hal ini, Feng Hao masih puas. Kemudian, merasakan sedikit kehangatan dari buah suci di pelukannya, sebuah pemikiran tertentu yang melekat di benaknya menjadi semakin kuat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku menelan buah suci. Feng Hao memiliki keinginan untuk menelannya, tetapi pada akhirnya, alasan menang. Bagaimanapun, ini adalah buah iblis-iblis. Sekalipun mengandung hukum, sebagai manusia, jika memakannya, mungkin akan terjadi perubahan yang tidak terduga. Terlebih lagi, sebagai penguasa dunia seribu luas, jika terjadi konflik dengan hukum bumi, maka basis budidaya yang telah dipulihkan dengan susah payah akan hilang kembali. Empat helikopter terbang ke utara dari huasan dan berhenti di perkemahan tentara di kota NJ. Tempat penempatan tentara ini sangat jauh dari kota, dikelilingi pegunungan. Dan, anehnya, tidak ada peralatan bersenjata di darat, hanya beberapa kendaraan militer dan tentara patroli. Setelah Feng Hao turun dari pesawat, dia langsung diundang ke pusat komando oleh Zhao Yang, sementara Xia Silan dan gadis-gadis lainnya telah dibawa pergi oleh petugas wanita terkait. Feng Hao memandang Xia Silan dan yang lainnya, dan Zhao Yang, yang berada di samping, mengerti dan berkata, jangan khawatir, mereka akan baik-baik saja, orang-orang kami akan mengaturnya. Oke. Feng Hao menganggup dengan lembut lalu mengikuti Zhao Yang. Pada saat yang sama, dengan pemulihan basis kultifasinya, kesadaran ilahi menjadi lebih sensitif dan kuat. Hanya dengan sapuan lembut, dia mengetahui tipuan pasukan ini. Baru saja, alasan mengapa tidak ada peralatan militer di darat adalah karena semua harta dan peralatan militer disembunyikan di dalam perut gunung. Markas besar pasukan operasi khusus ini, siapa tahu tersembunyi di bawah tanah Tiongkok. Di depan gunung terdapat tembok baja besar, beberapa kendaraan lapis baja berbaris untuk mengambil uang, penjaga berpatroli dengan senjata, dan mereka bersiaga tinggi. Ketika Zhao Yang memimpin Feng Hao mendekat, sebuah gerakan kecil segera menarik perhatian para penjaga ini, dan senjata di kendaraan lapis baja langsung diarahkan ke mereka. Saya Zhao Yang, mata Zhao Yang tajam, dan matanya terjalin dengan para penjaga, diam-diam berkomunikasi dengan kode rahasia. Benar, itu Jenderal Zhao, bukan seorang inhuman yang menyamar. Penjaga mendapat konfirmasi dan segera bersiap untuk dihubungi. Kemudian, empat tentara secara bersamaan berdiri di depan pintu dan menggunakan pemindaian iris mata. Setelah pertandingan yang sukses, pintu batu yang berat itu perlahan terbuka, memperlihatkan puncak gunung es dari pangkalan bawah tanah. Silakan. Gerbang besi pangkalan terbuka, dan Zhao Yang dengan hormat berkata kepada Feng Hao. Zhao Yang takut pada Feng Hao dari lubuk hatinya. Setiap kali dia berbicara, dia akan memikirkannya. Dia khawatir Feng Hao tidak akan bahagia karena kata-katanya. Namun, sikap Zhao Yang terhadap Feng Hao menyebabkan para penjaga ini sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa Zhao Yang adalah panglima tertinggi pasukan khusus ini. Dia sendiri adalah seorang mutan kuat yang menduduki peringkat teratas di dunia. Adapun Feng Hao, dia tampak seperti berusia dua puluhan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tampak seperti bintang biasa. Sekarang, justru orang yang tampak seperti selebritas kecil inilah yang membuat Jenderal Zhao memperlakukannya dengan sikap seperti itu. Bisa dibayangkan keterkejutan di hati para penjaga ini. Namun, kemungkinan pasukan hanya bisa membiarkan keraguan mereka membusuk di hati mereka. Setelah Feng Hao dan Zhao yang memasuki pangkalan bawah tanah, seorang tentara turun dari mobil lapis baja. Dia mengangkat peralatan video di tangannya dengan tangan gemetar agar orang lain dapat melihatnya. Ketika adegan Feng Hao bertarung melawan iblis-iblis besar dari alam luar muncul di depan para penjaga ini, mereka tidak dapat pulih untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka juga sedikit gemetar. Meneguk Dia, dia sebenarnya adalah Feng Hao, ahli yang menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya Tuhan, aku tidak pernah bermimpi akan begitu dekat dengannya. Ya Tuhan, jika Jenderal Zhao baru saja memberikan sinyal yang salah dan kami menembak, apa yang akan terjadi? Pangkalan itu akan rata dengan tanah. Tentara kita akan musnah. Para penjaga ketakutan, tapi mereka juga senang karena hal terburuk tidak terjadi. Namun, mereka juga merasa sangat tersanjung bisa berinteraksi dengan Feng Hao dalam jarak sedekat itu. Bahkan, mereka juga merasa sangat bersemangat karena Zhao yang mampu mengundang dewa agung ini menjadi tentara. Ini cukup untuk dicatat dalam sejarah kejayaan militer. Feng Hao dan Zhao yang masuk jauh ke dalam tanah dengan lift. Setelah turun sekitar 100 meter, lift berhenti. Kemudian, pintu lift terbuka, dan Feng Hao melihat ruang komando pasukan misterius ini. Tak jauh berbeda dengan ruang komando militer di film-film Hollywood. Itu dilengkapi dengan peralatan berteknologi tinggi dan staff yang datang dan pergi. Tentu saja, semua staff ini adalah talenta teknologi tinggi terbaik di negara ini, dan mereka adalah talenta yang paling langka di era informasi. Zhao Tua, kamu akhirnya sampai di sini. Kami punya penemuan besar baru. Saat Feng Hao dan Zhao yang memasuki ruang komando pangkalan bawah tanah, pria lain dengan pangkat mayor militer berjalan mendekat dengan peralatan setipis sayap jangkrik. Tian Tua, apa yang kamu temukan? Zhao yang terkejut dan segera menjadi sangat waspada. Sesuatu yang bisa disebut sebagai penemuan besar oleh rekan lamanya bukanlah hal biasa. Ketertarikan Feng Hao juga terguncang. Di era di mana pohon suci muncul dan makhluk besar dari alam luar turun, segala sesuatu yang baru dapat dianggap sebagai penemuan besar. Tentu saja, apa yang disebut hal baru ini haruslah eksistensi tingkat tertinggi. Tidak dapat dikatakan bahwa sesuatu seperti katak berkaki tiga atau babi berkepala dua dapat disebut sebagai penemuan besar. Saat mayor Tian menggerakkan jarinya, sebuah gambar diproyeksikan pada layar setipis sayap jangkrik. Itu adalah samudera pasifik. Kemudian, gambarnya berubah drastis. Gambar yang diambil oleh kapal selam nuklir Sea Dragon menunjukkan bahwa sebuah istana ditemukan di dasar samudera pasifik. Saat dia melihat istana, mata Feng Hao membelalak. Ini mengingatkannya pada apa yang dikatakan Old New. Ia ingin pergi ke dasar samudera pasifik untuk menyerap buah suci tersebut. New Tua pernah berkata bahwa ada sebuah istana yang sangat cocok untuk budidayanya. Mungkinkah Feng Hao tidak bisa tidak menebak? Tian Tua, jangan berlama-lama. Para pemimpin akan segera turun. Ada hal-hal sangat penting yang harus ditangani. Jika ada penemuan besar, katakan saja. Zhao yang khawatir dengan suasana hati Feng Hao dan buru-buru mendesaknya. Tian Tua dengan jelas menyadari perubahan mental kawan lamanya. Matanya juga sedikit bergeser. Ketika dia melihat Feng Hao dengan mata terbelalak, dia mengejeknya di dalam hatinya. Dari mana datangnya rekrutan baru ini? Apakah dia kehilangan ketenangannya saat melihat peralatan berteknologi tinggi? Apakah dia datang dari suatu sudut pedesaan? Tapi bisakah tempat seperti itu menghasilkan elit yang cocok untuk pasukan mereka? Old Tian sedikit tidak senang dengan ini. Pasukan mereka membutuhkan elit, bukan orang desa seperti dia. Agar tidak membuang waktu, Tian Tua tidak berlama-lama. Matanya tertuju pada proyektor di tangannya, dan dia berkata dengan serius, Menurut gambar yang dikirim kembali oleh naga laut, istana ini kemungkinan besar adalah istana naga yang legendaris, karena saya melihat sepasang tanduk naga melintas di gambar. Dan tingkat energi naga laut juga menunjukkan bahwa naga ini sangat kuat. Zhao Tua, apakah kamu tertarik berburu naga? 3142 Perburuan naga Zhao yang melirik Tian Tua yang penasaran dan tersenyum kecut. Ada hal yang lebih penting yang harus aku selesaikan. Jika kamu tertarik, kamu bisa pergi sendiri. Zhao Tua, Kamu tidak terlalu baik. Jika istana itu benar-benar istana naga, pikirkanlah. Berapa banyak manfaatnya bagi departemen kita. Tian Tua memelototi Zhao Yang, kata-katanya penuh dengan rasa paksaan. Kalau begitu, temui aku setelah kamu memastikan bahwa itu benar-benar istana naga. Zhao Yang mengerutkan kening pada Tian Tua, merasa bahwa Tian Tua menganggap masalah ini terlalu serius. Dia telah menyatakan bahwa dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diselesaikan, tetapi Tian Tua menutup telinga terhadapnya. Hal ini tidak akan pernah terjadi di masa lalu. Pasti ada setan di balik anomali ini. Zhao Yang memperhatikan hal ini. Tentu saja, dia tidak memperlihatkan Tian Tua di depannya. Dia berkata dengan tenang, saya akan pergi ke ruang konferensi dulu. Dengan itu, Zhao Yang berbalik dan menuju ruang konferensi. Feng Hao menatap Tian Tua dengan penuh arti dan mengikuti di belakang Zhao Yang tanpa tergesa-gesa. Saat Zhao Yang dan Feng Hao memasuki ruang konferensi tertutup, mata Tian Tua berbinar dingin. Dia segera menghubungi nomor khusus. Apakah kamu yakin iblis besar yang memasuki istana di Laut Timur adalah Raja Iblis Banteng yang memperoleh buah suci? Ya, itu Raja Iblis Banteng. Aku sudah mendiskusikannya dengan Kera Tua dari Gunung Emei. Kita akan bekerja sama untuk membunuh Raja Iblis Banteng. Setelah mendapatkan buah suci, kita akan membagi jarahannya 50-50. Benda Tua itu sungguh kejam, meminta 50-50. Namun, jika kamu ingin mengambil sesuatu dariku, kamu harus punya nyali. Mata Tian Tua bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Setelah itu, sosoknya menghilang ke ruangan lain di pangkalan bawah tanah. Pada saat yang sama, Feng Hao, yang berada di ruang konferensi di pangkalan bawah tanah, menarik kembali akal sehatnya dari Tian Tua. Saat ini, ekspresinya sangat dingin. Ketika Tian Tua menyebutkan perburuan naga di samudera Pasifik, dia sudah curiga. Sebagai seorang jenderal, bagaimana mungkin Zhao yang tidak mengetahui jika ada naga di sana? Namun, Tian Tua bersikeras untuk pergi. Jelas sekali, dia pergi dengan tujuan yang sangat kuat. Ditambah dengan pengawasan militer terhadap Gunung Hua, akan sangat mudah bagi mereka untuk mengetahui keberadaan buah suci tersebut. Oleh karena itu, Feng Hao menduga Tian Tua pasti mengetahui bahwa Raja Iblis Banteng telah membawa buah suci ke dasar samudera Pasifik. Dia bersikeras untuk pergi karena dia ingin merebut buah suci dari Iblis Banteng. Kebenarannya seperti yang diharapkan Feng Hao. Dari pengawasan Divine Sense tadi, dia telah mendengar seluruh percakapan antara Tian Tua dan orang yang diam-diam berhubungan dengannya. Itu semua demi buah suci di tangan Iblis Kerbau. Apalagi dia sedang bekerja dengan keratua dari Gunung Emei. Kamu benar-benar berani. Kamu bahkan berani merebut buah suci dari tanganku. Aku khawatir kamu bosan hidup, sebuah cahaya dingin melintas di kedalaman mata Feng Hao. Adapun Ox Demon, Feng Hao memperlakukannya sebagai teman. Adapun Tian Tua, lalu bagaimana jika dia berasal dari militer Tiongkok? Jadi bagaimana jika mereka membunuhnya? Apa yang telah terjadi? Bagaimanapun, Zhao Yang juga seorang manusia mutan yang sangat kuat, dan dia juga komandan pasukan tempur khusus, jadi dia secara alami peka terhadap aura. Tentu saja, dia memandang Feng Hao. Ketika dia melihat cahaya dingin yang melintas di mata Feng Hao, energi di tubuhnya hampir lepas kendali, dan jantungnya berdebar kencang. Apakah ini kekuatan seorang yang melampaui, gumam Zhao Yang pada dirinya sendiri? Setelah mendengar kata-kata Zhao Yang, ekspresi Feng Hao kembali normal, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berkata dengan lembut, ada anak kecil bodoh yang mencoba menyakiti temanku. Oh, siapa yang berani? Bagaimana kalau begini? Biarkan aku yang menangani orang ini. Zhao Yang memandang Feng Hao. Jika dia dari militer, bagaimana kamu akan menanganinya? Feng Hao memandang Zhao Yang dengan penuh minat. Dia sedikit tergoda dengan inisiatif Zhao Yang. Dia tidak mau repot-repot berurusan dengan manusia mutan sekuler. Lihatlah posisinya. Jika dia masih kecil, lemparkan dia ke pengadilan militer. Jika Zhao Yang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, jika dia memiliki posisi tinggi dan pengaruh besar, kami akan menanganinya secara pribadi. Pertama, setelah dia dijatuhi hukuman mati, kami akan menjalani prosesnya dan memenggalnya tanpa ampun. Cahaya ganas keluar dari mata Zhao Yang. Jelas sekali, dia sudah sering menghadapi hal semacam ini. Bagaimana, kamu telah melakukan banyak hal untuk Huaxia dan bumi. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu lakukan sendiri. Kami akan melakukannya untukmu. Zhao Yang memandang Feng Hao dan berkata dengan suara serius, inilah tujuan pasukan tempur khusus kami. Di zaman kuno, kami juga bisa disebut, Dinas Rahasia Kekaisaran. Jadi begitu. Senyum di wajah Feng Hao semakin lebar. Katanya, berdasarkan hal ini, perjalananku tidak sia-sia. Di masa lalu, apapun yang terjadi, Feng Hao harus melakukannya sendiri. Bahkan pembunuh pertama yang berkamuflah setelah memaksanya melakukannya sendiri. Terlebih lagi, sekarang dia telah memulihkan sebagian dari kultivasinya, dia pasti akan menimbulkan keributan besar setiap kali dia mengambil tindakan. Adapun Feng Hao, dia juga berencana untuk memiliki tiga tahun kedamaian sebelum kesempatan Overgod muncul. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam tiga tahun. Namun, tidak sulit membayangkan bahwa bukan hanya para ahli dari berbagai dunia saja yang akan datang. Bahkan mungkin ada ahli dari seribu dunia, di dunia besar. Oleh karena itu, dia akan fokus pada pengembangan pikirannya dan memulihkan kultivasinya sebanyak mungkin dalam tiga tahun ke depan. Dia tidak harus melakukan semuanya sendiri hanya untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saat ini, kata-kata Zhao yang telah menyebabkan Feng Hao Yi tergerak. Dia tidak menyembunyikan apapun saat dia berkata dengan sangat lugas, bagus sekali, saya ingin Anda membantu saya memecahkan beberapa masalah. Haha, itu lebih baik lagi. Kami sangat senang melakukan sesuatu untukmu. Saat ketua datang nanti, kami akan membahas semuanya secara detail. Saya yakin Anda tidak akan kecewa. Zhao yang memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi kenyataannya, dia dengan paksa menekan ekstasi di dalam hatinya. Selama Feng Hao punya kebutuhan, mereka tidak takut tidak bisa memenangkan Feng Hao. Selama Feng Hao berdiri kokoh di sisi militer Huaxia, negara adidaya di bumi tidak diragukan lagi akan menjadi milik Huaxia. Sejak saat itu, dialog diplomatik apapun tidak lagi menjadi pernyataan serius atau protes keras. Sebaliknya, mereka justru berani berterus terang, kami akan segera mengambil tindakan. Memikirkannya saja sudah membuat Zhao yang merasa sangat bersemangat. Pada saat ini, seorang kapten memasuki ruang konferensi dan memberitahunya bahwa ketua telah tiba. Zhao yang buru-buru bangun dan untuk sementara minta diri dari Feng Hao untuk sementara waktu. Kemudian dia meninggalkan ruang konferensi. Ketua Ketika ketiga lelaki tua berjubah Tiongkok keluar dari lift, semua staff di pangkalan bawah tanah berdiri dan memberi hormat, mata mereka penuh dengan fanatisme. Oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Ketiga lelaki tua itu tersenyum dan sedikit mengangguk. Kemudian, mereka berjalan menuju ruang konferensi di bawah pimpinan Zhao Yang. Aku percaya pada Xiao Zhao. Jika departemen ini tidak membutuhkannya, aku ingin membawanya bersamaku. Salah satu lelaki tua berjubah Tiongkok terkekeh dan menunjukkan apresiasi di matanya. Sudah waktunya membiarkan dia melatih penerusnya. Seorang lelaki tua lainnya menyarankan. Pemimpin lama, saya masih muda, saya tidak terburu-buru. Zhao Yang berbalik dan tersenyum pada ketiga lelaki tua itu. Kamu, ketiga lelaki tua itu juga menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Namun ketika mereka semakin dekat ke pintu ruang konferensi, raut wajah mereka menjadi serius, dan suasana menjadi sangat tertekan. Lagi pula, dalam pandangan mereka, orang yang ada di ruang konferensi tidak bisa lagi disebut manusia. Bahkan Tuhan mungkin tidak bisa memanggilnya seperti itu. Orang seperti itu ada di ruang konferensi. Sekalipun mereka memegang salah satu posisi tertinggi di Huaxia, mereka pasti tidak berani gegabuh. Di saat yang sama, staf di pangkalan juga melihat pemandangan ini dengan terkejut, yang membuat mereka semakin penasaran dengan identitas pria di ruang konferensi. 3.143 Tiga pemimpin tertinggi Huaxia dan komandan tertinggi Departemen Operasi Khusus Militer berdiri diam di depan pintu, menyesuaikan keadaan pikiran mereka. Meski menduduki posisi tinggi dan memegang kekuasaan besar, mereka berempat masih sedikit gugup menghadapi sang melampaui batas legendaris. Tok, tok. Zhao yang dengan ringan mengetuk pintu kantor. Adegan ini seperti seorang karyawan memasuki kantor ketua, memerlukan izin. Di kantor, Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, Masuk. Mengapa kita harus mengetuk pintu untuk memasuki ruang konferensi kita sendiri? Zhao yang membuka pintu dan dengan hormat mengundang ketiga jenderal tua itu masuk. Kemudian dia menutup pintu dan menjawab, Keadaan khusus, prosedur khusus. Pada saat ini, kepala suku dengan rambut agak putih terkekeh dan berkata, Zhao kecil benar. Ini adalah situasi yang istimewa. Kami, orang tua, tidak mungkin menjadi istimewa. Kemudian, mereka bertiga duduk di kursi di seberang Feng Hao. Dia terlihat lebih mudah daripada di video. Ini adalah reaksi pertama ketiga jenderal tua ketika mereka melihat Feng Hao. Mereka sedikit terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang membunuh setan seperti membunuh ayam, akan terlihat begitu mudah, dan penampilannya sangat luar biasa. Tidak berlebihan jika menggambarkannya sebagai pria tampan. Demikian pula, ketika tiga jenderal tua sedang menilai Feng Hao, Feng Hao juga mengetahui ketiganya. Ketiga lelaki tua ini adalah manusia biasa, namun mereka juga telah mempraktikkan beberapa metode kultivasi untuk menjaga kesehatannya. Kondisi mental dan fisik mereka tidak kalah dengan anak muda masa kini, hal yang sangat jarang terjadi. Bisakah kalian bertiga mewakili pemerintah Huaxia? Kalimat pertama Feng Hao adalah pertanyaan yang lugas dan langsung ke pokok permasalahan. Hal ini pun membuat ketiga jenderal tua itu tercengang. Setelah sekian lama, mereka sadar dan tersenyum. Mereka berkata, karaktermu sama seperti saat berkelahi, rapi dan rapi. Huaxia selalu memperhatikan urusan Anda, jadi setelah krisis selesai, kami meminta jenderal Zhao untuk menyambut Anda. Jika kami tidak dapat mewakili Huaxia, markas bawah tanah ini tidak akan terungkap kepada Anda, dan tidak akan ada kerja sama apapun. Identitas kami sangat istimewa. Anda mungkin belum pernah melihat kami di TV, tapi semua keputusan Tiongkok memerlukan persetujuan bulat dari kami bertiga. Pada saat ini, aura ketiga pemimpin tua itu tidak lemah. Di mata Feng Hao, dia sudah bisa melihat aura naga kaisar milik keluarga kerajaan kuno. Tidak diragukan lagi, ketiganya adalah raksasa Huaxia yang sebenarnya. Mereka memegang otoritas sejati dan menguasai dunia. Zhao yang juga berkata pada saat ini, ketiga pemimpin tua itu datang dengan penuh ketulusan. Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan. Tatapan Feng Hao menyapu mereka berempat dan dia sedikit mengangguk. Namun, dia tidak segera mengajukan permintaan apapun. Sebaliknya, dia berkata, beritahu saya permintaan Anda terlebih dahulu. Jika saya tidak dapat memenuhinya, maka tidak perlu melanjutkan diskusi ini. Dunia ini begitu besar, kemana saya tidak bisa pergi. Begitu dia selesai berbicara, dia memancarkan aura yang merendahkan seluruh dunia. Bahkan ketiga pemimpin tua itu tergerak oleh kepahlawanannya. Selain itu, ada semacam ketidakpedulian dalam kata-kata Feng Hao yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Perlu diketahui bahwa yang duduk di depannya adalah pemimpin tertinggi Huaxia. Di zaman kuno, mereka berada pada level kaisar. Namun, penampilan Feng Hao menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan pukulan besar yang begitu kuat. Adegan ini membuat Zhao Yang tercengang. Dia memandang ketiga kepala suku dengan cemas, khawatir Feng Hao telah membuat marah mereka. Namun, yang tidak disangka Zhao Yang adalah ketiga pemimpin itu sama sekali tidak sedih. Mereka selalu tersenyum tipis. Permintaan kami tidak tinggi. Mulai sekarang, Anda hanya bisa menjadi orang Huaxia. Anda harus menolak undangan apapun dari negara manapun tanpa syarat. Kedua, ketika Huaxia berada dalam bahaya dan terpaksa berada dalam situasi putus asa, kami harap Anda dapat mengambil tindakan. Ketiga, mulai sekarang, demi stabilitas Huaxia, kami harap Anda tetap bersikap rendah hati. Jangan mengungkapkan identitas dan kekuatan Anda kecuali jika diperlukan. Jika Anda menemui masalah, Anda dapat langsung menghubungi Zhao Yang, dan dia akan melakukannya menyelesaikan segalanya untukmu. Itulah yang kami minta darimu. Setelah kepala suku tua yang duduk di tengah-tengah ketiganya selesai berbicara, dia menatap Feng Hao dengan jejak kebijaksanaan yang tidak terdeteksi di matanya. Feng Hao juga sedikit mengernyit atas tiga permintaan yang diberikan oleh para pemimpin senior Huaxia. Permintaan ini benar-benar di luar dugaannya. Dia mengira para pemimpin senior Huaxia akan memintanya mengambil tindakan atas nama mereka untuk menghancurkan keluarga kerajaan Nihon dan Perdana Menteri saat ini, dan menjadikan Huaxia sebagai negara adidaya di dunia. Tak disangka, ternyata tiga permintaan sederhana tersebut. Kebetulan dia tidak bisa menolak tiga permintaan kecil ini. Namun, ketika ketiga kepala suku dan Zhao Yang melihat Feng Hao sedikit mengernyit, suasana hati mereka langsung menjadi sedikit lebih berat. Apakah permintaannya terlalu tinggi? Jika menurut Anda hal itu tidak dapat diterima, kita masih bisa membicarakannya. Salah satu kepala suku tertawa datar. Mau bagaimana lagi? Dengan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao, dia akan diperlakukan sebagai tamu terhormat di negara manapun. Dia bahkan mungkin dipuja sebagai dewa yang hidup. Jika ada orang yang melampaui batas yang begitu kuat di suatu negara, itu akan menjadi ancaman yang kuat bagi negara manapun. Sekalipun dia tidak melakukan apapun, di mata negara lain, dia jauh melampaui level bom nuklir. Seorang ahli yang melampaui level SSS bahkan lebih mengerikan daripada bom nuklir yang bergerak. Melihat ekspresi sangat gugup dari para pemimpin senior Huaxia, Feng Hao juga terkejut dengan kinerja mereka, tetapi pemerintah Huaxia sangat tulus. Dia tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia menganggup dan berkata, saya menyetujui permintaan Anda. Remisnya adalah Anda dapat memenuhi permintaan saya. Bagus. Ketiga pemimpin tua itu hampir setuju tanpa berpikir. Kemudian mereka saling memandang dan memiliki dorongan untuk berusaha sekuat tenaga. Adegan ini juga membuat Feng Hao tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berkata, karena masalah ini terlalu besar, sulit bagi saya untuk tidak menonjolkan diri. Ide saya adalah menghapus semua informasi tentang saya di internet, termasuk video dan Wikipedia. Dan, melarang film, Ancient Battle of Gods. Melarang film, Ancient Battle of Gods, adalah ide dadakan Feng Hao. Karena dia memutuskan untuk menghilang dari pandangan orang, gambarnya di layar juga harus dilarang. Jika tidak, orang-orang akan tetap memperdalam kesannya terhadap dirinya melalui film ini. Dan selama semua informasi tentang dirinya menghilang dari dunia, tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk tertarik pada hal-hal baru dan mengabaikan keberadaannya. Sekalipun orang mengingatnya, mereka hanya bisa menyimpannya di dalam hati. Apakah, apakah kamu punya permintaan lain? Mendengar permintaan Feng Hao, ketiga pemimpin tua itu bahkan lebih terkejut. Ini sama sekali bukan permintaan. Bahkan jika Feng Hao tidak mengatakannya, mereka akan segera mengikuti instruksinya. Keberadaan Feng Hao hanya perlu diketahui oleh para pemimpin senior. Itu saja. Seperti yang kamu katakan, jika terjadi sesuatu, serahkan saja pada Zhao Yang. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan pribadinya, tidak sulit baginya untuk memblokir segala sesuatu tentang dirinya di internet dengan identitasnya sebagai bayangan. Namun beban kerjanya terlalu berat, dan dia harus berjuang melawan semua perusahaan di internet. Ini bukanlah niat awalnya, dan cara terbaik adalah meminta pemerintah menyelesaikan semuanya dengan selembar kertas. Oke, kami akan segera melakukannya saat kami kembali. Selamat bekerja sama denganmu. Ketiga kepala suku tua itu juga dengan paksa menekan kegembiraan mereka dan mengulurkan tangan mereka ke Feng Hao di seberang meja. Senang bekerja denganmu. Feng Hao juga berdiri dan mengulurkan tangan kanannya dengan ramah. 3144 Ketika Feng Hao menarik tangannya, suasana tegang di seluruh ruang konferensi juga meredah saat ini. Punggung Zhao yang basah kuyuk. Saat suasananya meredah, energi aneh di dalam tubuhnya dilepaskan, dan pakaiannya langsung menguap. Feng Hao, tidak ada informasi tentangmu di seluruh arsip Huaxia. Setiap negara di dunia telah memeriksa arsipnya, tetapi tidak ada informasi tentangmu. Seolah-olah kamu muncul begitu saja. Bisakah kamu memberi tahu kami dari mana asalmu? Kepala suku tua berambut putih itu menatap Feng Hao dengan penuh minat. Jelas, dia sangat tertarik dengan latar belakang Feng Hao. Selama dia adalah penduduk bumi, meskipun dia adalah seorang imigran ilegal, negara dapat menemukan keluarganya melalui petunjuk. Mereka bahkan bisa menggali 18 generasi nenek moyangnya. Namun, Feng Hao tampaknya muncul begitu saja. Tempat pertama dia muncul adalah di Shanghai. Sebelumnya, dia belum pernah muncul di negara manapun. Sistem mata surgawi Huaxia bukanlah lelucon. Itu bisa terhubung ke kamera di setiap sudut Huaxia dan mencocokkan wajah. Ia bisa mengetahui di mana seseorang muncul dalam 10 detik. Melalui penghitungan big data, apa yang telah mereka lakukan dalam hidup, apa yang mereka beli, dan di mana mereka berada dapat dihitung dalam waktu singkat. Dari situlah kehidupan seseorang bisa terkonstruksi dengan sempurna. Apakah hidup ini sibuk atau nyaman? Apakah itu kerja keras atau kesenangan? Apakah itu orang kaya baru atau pecundang? Dapat direncanakan oleh sistem. Siapa yang merupakan elit sosial dan siapa yang merupakan rakyat jelata? Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan data besar. Namun, bahkan dengan sistem yang begitu kuat, ia tidak dapat menemukan jejak Feng Hao sebelum dia muncul di Shanghai. Informasi pada data besar menunjukkan bahwa Feng Hao berada pada level pemusnahan. Ini jauh dari sekedar elit sosial, seorang kultifator, atau seorang mutan. Di mata surgawi, tingkat pemusnahan adalah tingkat ancaman tertinggi. Sejak dikembangkan hingga saat ini, mutan teratas di semua negara belum diberi label ini. Bahkan monyet, yang tampak persis seperti Sun Wukong dalam mitologi Huaxia, masih jauh dari level annihilation. Namun saudara tetangganya, Feng Hao, yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, melakukannya. Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Menghadapi tiga kepala suku tua dan mata zau yang yang penuh harapan, Feng Hao tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Ya, saya bersedia. Mereka berempat mengangguk tanpa sadar. Namun, sudut mulut Feng Hao melengkung. Dia terkekeh dan berkata, ini rahasia. Haha. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Hao tertawa terbahak-bahak saat dia berdiri. Sosoknya berkedip ketika dia meninggalkan ruang konferensi. Ding. Tanpa peringatan apapun, anggota pangkalan bawah tanah hanya mendengar suara lift yang tiba-tiba, dan kemudian lift tersebut naik ke permukaan. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang baru saja memasuki lift? Aku tidak tahu. Apa-apaan ini? Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan rasa dingin muncul di hati mereka. Pada saat ini, pintu ruang konferensi dibuka lagi, dan empat sosok keluar. Mereka adalah tiga pemimpin senior Huaxia yang mereka kenal, dan komandan mereka, Jendral Zhao Yang. Namun, sampai pintu ruang konferensi ditutup, pemuda yang mengikuti Jendral Zhao Yang tidak muncul lagi. Apa yang baru saja kamu lihat? Zhao Yang memandangi sekelompok tentara yang terkejut, mencoba menentukan apakah Feng Hao langsung berteleportasi atau pergi dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Jika dia langsung berteleportasi, itu adalah teleportasi, yang bahkan lebih menakutkan daripada kecepatan cahaya. Aku tidak melihat apa-apa, aku hanya melihat liftnya naik dengan sendirinya. Prajurit itu menatap Zhao Yang memberi hormat dan menjawab. Iya. Zhao Yang menganggup, dan prajurit itu duduk dengan ketakutan dan gentar. Kemudian Zhao Yang meninggalkan markas bawah tanah bersama tiga komandan lama. Di lift jalur khusus, kepala suku berambut Abu Abu berkata dengan penuh arti, kecepatan Feng Hao bisa melebihi kecepatan cahaya, dan kekuatan lengan kanannya sebanding dengan serangan nuklir. Dia bisa terbang pada ketinggian lebih dari 10 ribu meter, dan kemampuan pertahanannya masih belum diketahui. Orang seperti itu terlalu mengerikan. Untungnya, dia memilih untuk tinggal di Huaxia. Ketika saya pertama kali mengetahui bahwa kami tidak memiliki informasinya di Huaxia, Anda tidak tahu betapa khawatirnya saya karena dia berasal dari Nihon, komandan tua lainnya berkata dengan getir. Huaxia adalah negara yang hebat. Jika orang sekuat itu muncul di Nihon, Huaxia akan berada dalam bahaya karena perilakunya yang tercelah. Untungnya, tidak ada informasi tentang Feng Hao di negara manapun di dunia. Dan ini juga memberi mereka peluang besar. Untungnya, kali ini mereka mencapai kesepakatan dengan Feng Hao. Meskipun Huaxia harus membayar banyak tenaga dan sumber daya material untuk ini, dengan Feng Hao sebagai pemimpinnya, itu sudah cukup untuk tidak takut pada dunia. Zhao Yang, tugas berhubungan dengan Feng Hao diserahkan kepadamu. Kami akan mengirim licong untuk mengambil alih pasukan tempur khusus. Kamu harus tahu bahwa tugas di pundakmu akan lebih berat di masa depan. Komandan tua berambut abu-abu itu menepuk bahu Zhao Yang dan berkata, Saya melihat Anda tumbuh dewasa, dan Anda tidak pernah mengecewakan kami tiga orang tua. Jika suatu hari Feng Hao meninggalkan bumi, Anda akan kembali. Jika Anda tidak sabar menunggu hari itu, kamu harus menderita. Omong-omong, mata komandan tua itu juga memerah. Mata Zhao Yang juga sedikit merah, tetapi sebagai seorang prajurit dan mutan yang kuat di Huaxia, dia ditakdirkan untuk tidak menangis. Iya pak. Jawaban Zhao Yang tercermin dalam penghormatan standar ini. Pergi dan temui dia bersama kekasihnya. Selain itu, kamu harus ingat bahwa mulai sekarang, kamu adalah bayangan Feng Hao. Komandan tua itu berkata lagi, nadanya cukup serius. Saya mengerti. Zhao Yang menganggup dengan berat, dan ada sentuhan ketegasan dalam kata-katanya. Mulai sekarang, dia akan melepaskan identitasnya sebagai seorang jenderal dan pergi ke dunia sekuler untuk menjadi orang yang hanya bisa muncul dalam kegelapan. Namun dia tidak menyesali pengorbanan yang dia lakukan untuk Huaxia. Pada saat yang sama, ketika Feng Hao muncul di tanah, karena membuka pintu memerlukan iris dan berbagai verifikasi, Feng Hao tidak dapat pergi dengan lancar. Tapi, Feng Hao dengan lembut mengulurkan tangannya dan meletakkannya di pintu paduan besar. Saat kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, itu berubah menjadi ribuan untayan, seperti instruksi di komputer, dan semua kata sandi diam-diam dipecahkan olehnya. Dengan kekuatan bayangan, meski tidak ada komputer, teknologi ini hanyalah hiasan baginya. Pintu paduan besar terbuka, dan tidak ada suara alarm. Namun pemandangan ini mengejutkan para penjaga yang menjaga pintu. Setelah memastikan bahwa Feng Hao benar-benar membuka pintu pangkalan sendirian, mulut mereka terbuka lebar sehingga telur bebek bisa dimasukkan ke dalamnya. Kamu, bagaimana kamu keluar? Para penjaga tahu siapa Feng Hao. Pada saat ini, menghadapi tatapan Feng Hao, tubuh mereka gemetar. Sebagai tentara, ini adalah pertama kalinya mereka melihat situasi seperti ini dalam hidup mereka. Tapi Feng Hao mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke arah yang ditinggalkan Xia Silan dan yang lainnya. Saat kesadaran ilahinya menyebar, seluruh markas berada di bawah perlindungannya. 3.145 Rasa spiritual Feng Hao telah pulih seiring dengan budidayanya. Di bumi, semudah menggerakkan tangan. Di perkemahan militer tidak jauh dari pangkalan bawah tanah, Feng Hao merasakan aura Xia Silan dan yang lainnya. Saat Feng Hao hendak pergi, Zhao yang menyusulnya dari belakang. Feng Hao, Tunggu aku. Aku akan mengantarmu menemui mereka. Sebagai ahli mutan yang kuat, Zhao yang juga memiliki kemampuan untuk mengejar Feng Hao dalam waktu singkat ketika dia berhenti. Tentu saja, ini juga karena Feng Hao tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia mau, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampauinya. Ini adalah semacam keyakinan, keyakinan yang hampir tak terkalahkan. Apakah kamu tidak perlu menyapa ketiga pemimpin lamamu? Feng Hao memandang Zhao yang dan berkata, Tidak, Aku sudah mengirim orang untuk mengawal mereka pergi. Lagi pula, dengan status mereka, tidak pantas bagi mereka untuk meninggalkan ibu kota kekaisaran. Zhao yang berkata dengan jujur. Dia juga sedikit terkejut dengan keramahan Feng Hao saat ini. Baiklah, ayo pergi. Tapi ingat kondisiku. Dalam tiga hari, saya berharap tidak ada catatan tentang saya di internet. Ekspresi Feng Hao berubah saat dia menatap Zhao yang dengan serius. Hal ini menyangkut apakah dia bisa menjalani kehidupan damai selama tiga tahun ke depan. Faktanya, jika tidak ada setan luar angkasa dan pohon suci, Feng Hao merasa bumi adalah tempat paling cocok untuk berlibur. Tentu saja, dengan jatuhnya iblis luar angkasa dan lenyapnya pohon suci, bumi saat ini juga cocok untuk berlibur. Ini juga alasan mengapa Feng Hao menginginkan perdamaian. Feng Hao tidak tahu apa yang akan terjadi dalam tiga tahun, tetapi setidaknya dalam tiga tahun ini, dia dapat mengolah tubuh dan pikirannya dengan baik, sehingga budidayanya dapat pulih lebih cepat. Mendengar perkataan Feng Hao, Zhao yang pun menjamin, jangan khawatir, saya pasti akan mengurus masalah ini untuk Anda. Jika tidak, Anda bisa menembak saya. Saya tidak punya pistol, kata Feng Hao. Zhao yang terkejut, lalu berbisik, berapa yang kamu inginkan? Katakan saja. Feng Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku pernah melihat senjata negaramu. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan perisai kapal perang asing, apalagi senjata. Tidak ada gunanya bagiku. Penemuan senjata api memang sebuah keajaiban. Hal ini memungkinkan umat manusia untuk melepaskan diri dari era senjata dingin dalam sejarah dan menyelesaikan lompatan maju yang luar biasa. Ada banyak sekali sejarah gemilang di seribu domain luas, namun semuanya terkait dengan budidaya. Bumi, sebaliknya, telah memulai jalur teknologi. Terlebih lagi, dengan menggunakan teknologi ini, mereka mampu mencapai hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli di Gripto Sun World. Tak perlu dikatakan lagi, ini adalah keajaiban. Wajah Zhao Yang memerah. Sebelumnya, serangan nuklir berbagai negara tidak berdampak pada kapal perang luar angkasa. Hal ini memang menyebabkan berbagai negara kehilangan banyak semangat juangnya. Namun mengingat kekuatan kapal perang itu, berbagai negara mulai merasa nyaman. Efeknya sangat jelas, dan mereka tetap mengklaim bahwa senjata negaranya sangat ampuh. Tidak peduli apa, kamu bisa memberitahuku jika kamu butuh sesuatu. Nada suara Zhao Yang sepertinya sedang berkonsultasi. Feng Hao juga mendengar pesan dalam kata-kata Zhao Yang. Dia menganggup dan berkata, kamu bisa mengikutiku, tapi cobalah untuk tidak membiarkan mereka mengetahui keberadaanmu. Feng Hao tidak ingin sia silan dan yang lainnya tahu bahwa dia memiliki seorang jenderal Tiongkok di sisinya. Kesepakatan yang dicapainya dengan para pejabat Tiongkok hanya dapat diketahui oleh segelintir orang saja. Baiklah, alis Zhao Yang mengendur, dia bahkan lebih bahagia menerima persetujuan Feng Hao daripada dipromosikan ke pangkat militer. Setelah itu, Feng Hao tidak lagi menggunakan akal sehatnya untuk menemukan sia silan, siao hei, dan yang lainnya. Sebaliknya, ia naik kendaraan militer tentara dan langsung menuju ke pasukan darat. Ketika Feng Hao tiba, sia silan, Liu Xiaofei, Zhang Yi, dan Xiao Lei sudah bermain dengan tentara wanita. Suara tawa terdengar, dan Feng Hao tidak bisa menahan rasa sakit kepala yang datang. Selama perempuan bersama, kemanapun mereka pergi akan seperti pasar. Apalagi siao hei dan bolanya langsung dilempar ke samping oleh sia silan dan yang lainnya. Pada saat ini, kedua binatang kecil itu dengan marah melihat mereka bermain-main. Salut! Tiba-tiba, seorang tentara wanita berambut pendek melihat Zhao Yang datang dengan membawa bintang jenderal di bahunya. Ia segera merapikan penampilannya dan memberi hormat. Saat suaranya terdengar, semua prajurit wanita ditenda dengan cepat berdiri dan berbaris rapi. Sia silan dan yang lainnya terkejut, tetapi ketika mereka melihat Feng Hao di samping Zhao Yang, hati mereka yang gelisah segera menjadi tenang. Feng Hao! Mereka semua berdiri dan memandang Feng Hao dengan wajah memerah. Hanya Jinjing yang tampaknya tidak cocok dengan kerumunan itu. Dia sedang mengobrol dengan robot cerdas yang dapat berbicara, dan dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Dari saat Feng Hao masuk sampai sekarang, dia hanya memandang Feng Hao dengan santai, dan kemudian menjalankan urusannya sendiri. Dalam hal ini, Feng Hao juga merasa sedikit tidak berdaya. Jika bukan karena Jinjing sama dengan istrinya, Huang Fu Shuang, dia tidak akan peduli dengan apa yang dia lakukan. Sama seperti Xia Silan, Liu Xiaofei, dan Xiaolei, jika mereka tidak memiliki penampilan yang sama dengan istrinya, mungkin mereka tidak akan berinteraksi sama sekali. Sebagai penguasa dunia seribu luas, dia tidak punya waktu luang untuk membicarakan cinta dengan orang biasa. Di saat yang sama, kemunculan Feng Hao juga membuat semua prajurit wanita di tenda mengedipkan mata besar mereka yang indah, menatap Feng Hao. Jelas sekali, mereka semua tahu tentang Feng Hao. Karena, layar di belakang mereka menampilkan gambar heroik Feng Hao yang membunuh iblis dan membunuh musuh. Menghadapi tatapan berapi-api dari begitu banyak tentara wanita, bahkan sebagai penguasa dunia, Feng Hao merasa sedikit kewalahan saat ini. Uhuk-uhuk. Zhao yang berpura-pura serius dan terbatuk ringan dua kali. Tiba-tiba, wajah para prajurit wanita juga memerah, mata mereka berpaling, dan mereka tidak berani menatap Feng Hao dengan tidak hati-hati. Tapi jantung mereka berdebar kencang. Sejak zaman kuno, wanita cantik menyukai pahlawan, ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Itu, Feng Hao akan pergi sekarang, dan teman-temannya juga akan pergi bersama. Kamu tidak mengabaikan mereka, kan? Zhao yang mengalihkan pandangannya ke prajurit wanita dengan ekspresi sedikit bermartabat. Tidak. Para prajurit wanita buru-buru menggelengkan kepala. Apakah begitu? Pandangan Zhao yang tertuju pada siasilan dan yang lainnya, jelas menanyakan pendapat mereka. Kami sangat senang, kami tidak mengabaikan mereka sedikitpun. Gadis-gadis itu secara alami mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, mereka tidak akan menunjukkan sisi bahagia seperti itu sekarang. Itu bagus. Zhao yang menganggup puas, lalu berbalik memberi hormat kepada Feng Hao, pahlawan, teman-temanmu telah dibawa kepadamu, mohon instruksinya. Feng Hao jelas tidak menyangka Jenderal Zhao akan tiba-tiba melakukan hal seperti itu. Dia langsung memelototinya dan berkata, pergilah, cepat kirim pesawat, kembali ke Shanghai. Iya. Saat dia berbicara, Zhao yang langsung memanggil pesawat pribadi kecil dari perangkat komunikasi di dalam tenda. Pesawat itu juga disamarkan, bukan milik maskapai manapun, melainkan milik langsung pihak militer. Kemudian, Feng Hao juga berjalan ke sisi Little Black dan Little Ball, dan berkata dengan suara yang hanya bisa mereka dengar, ayo pergi, setelah kita kembali, kalian berdua harus bersikap, terutama kamu, Little Ball, don't jangan bermain live dan menjadi selebriti internet, mulai sekarang, kamu harus belajar untuk tidak menonjolkan diri. Bola kecil mengangguk, menepuk kepala hitam kecil dengan cakarnya, dan berkata, kamu hantu hitam kecil, pernahkah kamu mendengar itu? Feng Hao menyuruhmu untuk tetap bersikap rendah hati. Roar gelombang, Little Black meraung dalam kesedihan, sepertinya sejak awal, itu sangat sederhana. Melihat adegan ini, Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap bola kecil, dan berkata tanpa berkata-kata, pokoknya, jangan membuat masalah bagiku. Kali ini, Little Black dan Little Ball buru-buru mengangguk, seperti anak ayam mematuk nasi. Segera setelah itu, mereka melompat ke bahu Feng Hao dengan kepala terangkat tinggi, seperti putri kecil yang bangga. Sekelompok orang langsung naik ke pesawat di bawah pimpinan Zhao Yang. Setelah beberapa saat, pesawat mengangkat hidungnya dan lepas landas. Zhao Yang tertinggal bersama sekelompok tentara wanita yang melambaikan tangan. 3146 Di pesawat, musik lembut diputar. Feng Hao dan para wanita setengah berbaring di kursi terpisah, beristirahat dengan mata tertutup. Kabinnya dilengkapi dengan perlengkapan baru, sederhana dan mewah. Jelas sekali, ini adalah pesawat komersial khusus yang baru saja ditugaskan oleh militer. Feng Hao, basis kultifasimu telah pulih. Feng Hao memejamkan mata dan beristirahat, menikmati momen damai ini, tetapi suara bola kecil tiba-tiba terdengar di benaknya. Membuka matanya, Feng Hao melihat bola kecil berbagi tempat duduk dengan hitam kecil, dan hitam kecil kebetulan juga sedang menatapnya. Saat mata mereka bertemu, ada sentuhan rasa ingin tahu di mata Little Ball. Dalam pertempuran sebelumnya, sebagai dewa binatang, bahkan jika basis budidayanya ditekan, naluri bawaannya memberinya persepsi yang tajam. Rasanya Feng Hao terus-menerus menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga dia hampir menjadi ahli tertinggi. Tapi ini hanya semacam persepsi, dan sebelum kekuatannya pulih, dia tidak bisa membuat kesimpulan. Tetapi jika basis budidaya Feng Hao pulih, itu akan menjadi nyaman. Setidaknya, saat bumi menjadi semakin misterius, memulihkan kekuatannya bisa dianggap benar-benar tidak perlu khawatir. Perjalanan ke bumi juga bisa dianggap sebagai kesempatan liburan yang langka. Dan tidak perlu khawatir tentang kedatangan para ahli tertinggi di alam semesta ini, atau para ahli dari seribu domain luas dan segudang dunia. Saya sudah banyak pulih, dan sepertinya saya bisa memulihkan seluruh kekuatan saya dalam tiga tahun. Ada senyuman di wajah Feng Hao. Tiga tahun bukanlah waktu yang lama. Mata bola kecil berbinar, dan di saat yang sama, dia diam-diam merasa senang. Menurut kata-kata Feng Hao, bukankah dia harus tinggal di bumi setidaknya selama tiga tahun? Bagi mereka, ini hanyalah berita terbaik. Bumi ini jauh lebih nyaman daripada kehidupan membosankan di seribu wilayah yang luas. Pada saat yang sama, Little Black juga membuka matanya yang mengantuk, menatap Little Ball, lalu menatap Feng Hao, menggelengkan kepalanya, dan tertidur lagi. Melihat adegan ini, Feng Hao juga merasa sedikit tertekan. Bagaimanapun juga, pertemuan di kolam leluhur keluarga Jin telah menyebabkan banyak luka pada si hitam kecil. Sekarang, sangat dibutuhkan lingkungan nyaman seperti ini untuk memulihkan diri. Oh benar, Feng Hao, berapa banyak buah suci yang kamu simpan? Bola kecil tiba-tiba bertanya. Ada dua lagi. Tadinya aku akan memberikannya padamu dan hitam kecil, tapi aku memikirkannya dan memutuskan untuk mengesampingkan gagasan ini untuk saat ini, kata Feng Hao dengan serius. Saat Xiao Qiukiu mendengar itu, matanya berbinar. Ia mengjilat bibirnya dan berkata, pantas saja aku terus merasakan ada wangi di tubuhmu yang membuatku ngiler. Jadi, kamu tidak menyerahkan buah suci itu kepada pihak berwenang Tiongkok. Mengapa kamu berpikir aku akan memberi mereka buah suci? Feng Hao memandang Little Ball dengan aneh dan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika saya bersedia memberikannya kepada mereka, mereka tidak akan berani memintanya. Jika tingkat kultifasimu tidak pulih pada awalnya, aku pasti akan menyarankanmu untuk menyerah ketika pejabat Huaxia mengancamu. Tapi sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Little Ball mengungkapkan ekspresi bijak dan berpandangan jauh ke depan. Saat itu, budidaya Feng Hao belum pulih. Jika dia ingin berperang melawan negara yang memiliki senjata api, bahkan jika dia memiliki tubuh abadi, dia akan tetap ditindas. Tapi sekarang berbeda. Feng Hao sudah memiliki kekuatan untuk melawan suatu negara sendirian. Kamu dan Little Black sebaiknya tidak memikirkan dua buah suci ini untuk saat ini. Sebelum saya memastikan apa efek buah suci itu pada tubuh Anda, saya tidak akan mengambil risiko ini. Feng Hao memandang bola kecil itu dengan serius. Ya, aku tidak terburu-buru. Tapi hitam kecil, jika buah suci ini berguna, ia mungkin bisa menyelesaikan langkah terakhir dan kembali ke nenek moyangnya untuk menjadi naga hampa kuno. Jelas ada sedikit antisipasi di mata Xiao Qiu-Kiu. Lagi pula, jika hitam kecil bisa berevolusi dari naga hampa menjadi naga hampa kuno, ia pasti akan menjadi dewa binatang dan berdiri berdampingan dengan tubuh aslinya. Bagaimana jika itu tidak berguna? Feng Hao berkata dengan lembut. Xiao Qiu-Kiu terdiam beberapa saat. Kemudian, ia melihat ke arah hitam kecil yang tertidur dan mengangkat kepalanya untuk menatap lurus ke arah Feng Hao. Jika tidak ada gunanya, itu berarti hukum bumi tidak sesuai dengan fisik naga hampa. Naga banjir. Ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Harga ini terlalu mahal. Jika hitam kecil berubah menjadi naga banjir, kemampuan bawaannya sebagai naga hampa pasti akan hilang. Ini jelas merupakan hasil yang tak tertahankan bagi Little Black. Jadi, sebelum memastikan efek dari kedua buah suci ini, menelannya adalah pilihan yang sangat salah. Kemudian, manusia dan binatang itu mengakhiri seluruh percakapan. Tapi Xiao Kiu Kiu jelas punya banyak pertanyaan. Ia memandang Feng Hao dan berkomunikasi dengannya secara telepati, mengapa kamu tidak mengambil pedang yang kamu dapatkan dari pohon suci huasan? Bola kecil itu jelas sangat tertarik dengan pedang Suanyuan yang telah membunuh Dewa Iblis Chiyou, meskipun kekuatan yang ditampilkannya agak kurang memuaskan. Meskipun kekuatan yang ditampilkannya agak tidak memuaskan, niat pedang yang dikandungnya bahkan membuat jantung Xiao Kiu Kiu berdebar-debar. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa pedang itu mungkin telah disegel. Sisi yang ditampilkannya sekarang hanya dalam keadaan tersegel. Jika segelnya dilepas, itu mungkin tidak lebih lemah dari senjata Dewa manapun. Sangat merepotkan membawa pedang itu, jadi aku tidak membawanya, kata Feng Hao ringan. Mendengar ini, mata Xiao Kiu Kiu membelalak dan berkata, kamu berpikiran terbuka. Tidak bisakah kamu merasakan kekuatan pedang itu? Itu tersegel. Jika segelnya dilepas, itu tidak lebih lemah dari kapak pangu milikku, kata Feng Hao lembut. Apa? Ini sangat kuat. Mata Xiao Kiu Kiu membelalak lagi karena terkejut. Itu tidak lebih lemah dari pangu aks. Bagaimana bumi bisa melahirkan benda ilahi seperti itu? Di seribu dunia yang luas, Dewa Pangu membelah langit dan bumi, dan Dewi Nua menciptakan segala sesuatu. Namun pedang di bumi bisa disamakan dengan kapak Dewa Pangu yang membelah langit dan bumi. Melihat ekspresi terkejut Xiao Kiu Kiu, Feng Hao meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata, saat kita tiba di Shanghai, buka internet dan pelajari mitos dan legenda Hua Xia. Mungkin Anda akan menemukan sesuatu yang berguna. Dunia ini tidak sederhana. Kemudian, Feng Hao berhenti berbicara dan menutup matanya, seolah-olah dia telah memasuki kondisi meditasi. Xiao Kiu Kiu tidak sadar untuk waktu yang lama, tetapi matanya dipenuhi dengan kecurigaan. Apakah Hua Xia benar-benar misterius? Seiring berjalannya waktu, pesawat yang dicat khusus itu akhirnya sampai di Bandara Shanghai. Sebelumnya, suasana di Menara Kendali seluruh Bandara Shanghai sangat tegang. Karena mereka telah menerima pesan rahasia khusus dari pemerintah Hua Xia, pesawat Departemen Khusus akan tiba di Bandara pada pukul 7 malam. Sebelumnya, semua penerbangan harus memberi ruang bagi pesawat ini. Saat pesawat mendarat dan memasuki landasan pacu, 7 atau 8 kendaraan keamanan melaju ke Bandara dan memblokir pintu masuk dan keluar seluruh terminal. Dan para reporter tajam yang bertanggung jawab menangkap berita di Bandara sepanjang tahun juga menemukan pergerakan yang tidak biasa di sini dan segera mengabadikan pemandangan mengejutkan ini melalui kaca Bandara. Saat video Feng Hao masih beredar di internet, kamera reporter juga menangkap wajah Feng Hao saat dia turun dari pesawat. 3.147 Perubahan terminal Bandara juga membuat seluruh penumpang di Bandara menjadi sangat penasaran. Mahan yang sibuk memberi tanda tangan, menandatangani tanda tangan untuk para penggemarnya sambil tersenyum. Saat hendak mengembalikan tanda tangannya, ia mendapati para penggemarnya sudah pergi. Bahkan senjata panjang dan pendek yang ditujukan padanya semuanya telah lenyap. Saat dia merasa curiga, dia menyadari bahwa orang-orang di seluruh lantai Bandara dengan putus asa berdesak-desakan menuju jendela kaca terminal, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang menghancurkan bumi. Apa yang sedang terjadi? Mahan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Saya tidak tahu. Saya akan pergi dan melihatnya. Asisten Mahan, Momo, mendorong kacamata berbingkai hitamnya dan berlari membawa ranselnya. Namun, dia tidak pernah kembali. Sama seperti para penggemar dan penumpang, ia menatap beberapa sosok yang turun dari pesawat. Apa yang Momo lakukan? Ekspresi Mahan sangat suram. Saat dia hendak melepas kacamata hitamnya agar penumpang lain lebih mudah melihatnya, dia mendapati semua orang mengabaikannya. Siapa itu? Dengan bantuan pengawalnya, Mahan berdiri di atas kopernya dan melihat kekejauhan. Dia juga melihat Feng Hao turun dari pesawat. Namun, ia jarang memperhatikan selebriti Tiongkok lainnya. Menurutnya, tidak banyak selebritis Tiongkok yang bisa mengungguli dirinya, jadi tentu saja ia tidak perlu terlalu memperhatikan mereka. Di Tiongkok, dia tentu saja tidak dapat menemukan siapapun yang dapat mengancam penampilannya. Namun, ketika dia melihat wajah Feng Hao dengan jelas, dia sedikit mengernyit dan bergumam, dia hampir mengancam penampilanku. Tapi orang-orang ini terlalu buta. Bukankah aku sepopuler pria itu? Melihat Feng Hao begitu populer, Mahan sangat tidak senang. Setelah turun dari koper, dia berkata kepada asistennya, Momo, beri saya informasi orang ini. Saya ingin dia keluar dari industri hiburan dan melarangnya sepenuhnya. Apa katamu yang mengejutkan Mahan, asistennya, Momo, menatapnya dengan mata merah, seolah ingin memakannya. Hati Mahan menjadi dingin, tapi kedua pengawal itu bereaksi dengan cepat dan berdiri di depannya. Apa yang kamu lakukan, Momo? Jangan salahkan kami sebagai rekan kerja jika kamu terus melakukan ini. Mahan, aku sudah muak denganmu. Kamu menemukan pemeran pengganti untuk dubbing, adegan aksi, dan menyelam. Kamu lari ke rumah sakit dengan luka ringan, dan dokter bahkan mengatakan bahwa kamu dikirim ke rumah sakit tepat waktu. Kalau tidak, beraninya kamu berbicara tentang pelarangan Feng Hao ketika lukamu sudah sembuh. Apakah kamu tahu siapa dia? Pernahkah Anda mendengar tentang perang dewa kuno? Dia adalah karakter utama. Apakah kamu memperhatikan kejadian Gunung Hua? Jika bukan karena dia, apakah Anda masih bisa menjalani kehidupan yang riang dan superior? Kamu berani mengatakan bahwa kamu akan memasukkan dia ke dalam daftar hitam. Apakah kamu percaya bahwa dengan satu kata dariku, seluruh terminal akan menenggelamkanmu? Mata Momo memerah. Mahan menghina Feng Hao sama dengan menghina keyakinannya. Saat ini, dia sangat marah. Kata-kata Momo pun masuk ke telinga yang lain. Segera, tatapan semua orang tertuju pada Mahan. Saat itu, hati Mahan bergetar, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Kemudian, di bawah perlindungan penuh para pengawal, dia membayar harga berupa kulit jeruk, keripik kentang, dan makanan ringan lainnya sebelum dia dapat meninggalkan bandara dengan selamat. Dia kemudian menaiki fan pengasuh. Saat ini, hati Mahan dipenuhi amarah dan kejengkelan. Hanya dia yang tahu betapa populernya dia di daratan Tiongkok. Kalau tidak, dia tidak akan berani meminta seratus juta untuk sebuah film. Dan dengan gaji setinggi langit yang ia tawarkan, para produsen Tiongkok itu akan dengan patuh datang dan mengjilat sepatunya. Di saat yang sama, Feng Hao, Xia Silan, dan lainnya yang baru saja turun dari pesawat juga memperhatikan situasi di terminal bandara. Feng Hao melirik orang-orang itu. Dalam pengertian ilahi, dia tahu bahwa orang-orang ini sangat bersemangat, dan hati mereka sangat berapi-api. Dan ini juga membuat Feng Hao merasa bersyukur. Dia juga tidak menyesali tindakannya memblokir iblis luar angkasa. Feng Hao, mereka semua melihatmu. Xia Silan tersenyum pada Feng Hao, dan matanya yang indah juga menunjukkan rasa bangga. Tampaknya semakin menonjol Feng Hao, semakin puas dan bangga dia. Sedangkan putri baptisnya memanggil ayah Feng Hao, hatinya bahkan lebih manis dari madu. Meskipun Feng Hao bukan miliknya secara eksklusif, dia sudah sangat puas berada begitu dekat dengannya. Adapun Liu Xiaofei, Xiaolei, dan yang lainnya, mereka juga memiliki senyum tipis di wajah mereka. Feng Hao menghentikan langkahnya, dan mereka juga menunggu dengan tenang. Inilah kemuliaan yang dimiliki pria di depan mereka. Biarkan dia menikmati momen ini dengan tenang. Sedangkan bagi petugas keamanan bandara, mereka tidak membubarkan perilaku yang tampaknya sangat berbahaya ini. Mereka semua menatap Feng Hao. Untuk sesaat, seluruh dunia seakan terdiam, dan waktu seakan berhenti. Terminal juga sangat sunyi, dan hanya suara nafas yang sedikit berat yang terdengar. Feng Hao. Pada saat ini, seseorang berteriak pelan, dan kemudian dua kata Feng Hao terdengar satu demi satu. Pada akhirnya, seluruh terminal meneriakan nama Feng Hao. Para penumpang mengeluarkan ponsel dan tablet mereka, menuliskan dua kata Feng Hao, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan melambaikannya dengan mata merah. Kamera para reporter merekam momen ini, dan mereka terisak-isak, seperti penonton di depan TV, di depan komputer, menceritakan adegan penjemputan pesawat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatapan diam Feng Hao adalah sapaan terbaik untuk orang-orang ini. Ayo pergi. Lalu, Feng Hao berkata dengan lembut. Baru kemudian kelompok itu mulai berjalan lagi. Di bawah pimpinan penjaga, mereka menaiki Toyota Coaster yang telah disiapkan dan berangkat dari bandara. Apalagi mobil polisi sedang membuka jalan di depan. Pejabat yang mengikuti mobil itu juga ada di dalam Toyota Coaster. Menghadapi Feng Hao dan orang lain di belakangnya, hatinya gugup dan ketakutan. Setelah menerima panggilan khusus dari pemerintah pusat Huaxia, dia bergegas mendekat, gemetar ketakutan. Ketika dia mengetahui bahwa orang yang akan mereka jemput adalah Feng Hao, dia sangat takut hingga seluruh tubuhnya menjadi lunak. Bagi legenda kelas dunia Feng Hao ini, tidak ada seorang pun, bahkan pejabat tinggi seperti dia, yang berani mengabaikannya sedikitpun. Untungnya, sejak dia masuk ke dalam mobil hingga sekarang, Feng Hao telah menatap pemandangan malam kota di luar jendela, seolah pikirannya sedang mengembara. Cari saja tempat untuk memarkir mobil. Tiba-tiba, Feng Hao menoleh untuk melihat pejabat itu dan berkata, Ah! Pejabat itu tertegun dan berkata dengan ragu, cari saja tempat untuk memarkir mobil. Ada ekspresi canggung di wajahnya. Sesuai instruksi dari atas, mereka harus mengantar Feng Hao dan kekasihnya pulang dengan selamat. Dan menurut informasi, tempat di mana Feng Hao dan kekasihnya berada hampir satu jam perjalanan dari jalan ini. Xia Silan dan yang lainnya juga sedikit terkejut dengan ide dadakan Feng Hao. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Feng Hao saat ini. En! Feng Hao mengangguk, tetapi kemudian memandang Xia Silan, Liu Xiaofei, dan yang lainnya dan berkata, kamu tidak perlu mengikutiku keluar dari mobil, langsung kembali ke vila. Dan Xiao Kiyu dan Xiao Hei juga langsung melompat ke bahu Feng Hao saat ini, cahaya dingin muncul di mata kedua anak kecil itu. Baiklah, cari tempat untuk memarkir mobil. Pejabat itu tidak berani bersikap tidak hormat dan langsung berkata kepada pengemudi. Kemudian Koster langsung berhenti di tengah jalan, dan tim pengawal di depan dan belakang juga memblokir jalan terlebih dahulu. Dan setelah Feng Hao turun dari mobil bersama Xiao Hei dan Xiao Kiyu, mereka langsung menghilang ke pemandangan malam. Kota ini memiliki aura setan yang kuat. Feng Hao pasti menemukan sesuatu, bukan? Di Koster, Jin Jing menyaksikan sosok Feng Hao menghilang. Pada saat yang sama, cahaya kemasan bersinar di matanya, dan dia melihat awan gelap bergulung di langit di atas kota. 3148 Setelah Feng Hao turun dari mobil, dia membawa Blackie dan Xiao Kiyu ke sebuah gang kecil di jalan yang ramai. Di gang itu gelap gulita, sangat kontras dengan cahaya terang di luar. Di balik setiap gang yang ramai, ada kehidupan yang begitu gelap. Berapa banyak Great Demon dari alam lain yang telah turun? Mengapa ada iblis besar yang begitu kuat di sini, di SH yang jauh? Feng Hao bingung. Sejak mobil melaju ke kota, dia merasakan aura iblis di udara di atas kota. Itu sangat padat sehingga tidak bisa dibentuk oleh Great Demon biasa. Setidaknya, itu sebanding dengan iblis besar yang telah menyatu dengan roh dari lima elemen, dan mungkin ada lebih dari satu. Iblis-iblis besar yang turun sudah mati atau dibawa pergi oleh pejabat Huaxia sebagai tikus percobaan. Setan-setan besar di sini seharusnya tidak turun dari alam luar kali ini. Little Ball mentransmisikan suaranya, sedikit kewaspadaan di matanya. Mereka pernah tinggal di Shanghai sebelumnya, tetapi mereka tidak melihat ada yang aneh di sini. Namun, setelah kejadian di Gunung Hua, berkumpulnya awan iblis di sini pasti ada hubungannya. Saat Feng Hao mendekat, gelombang khusus tiba-tiba menyebar dari awan iblis. Merasakan gelombang ini, ekspresi Feng Hao sedikit berubah. Sebab, gelombang ini merupakan gelombang spasial. Jelas sekali bahwa seorang ahli telah menyeberang dari dunia lain. Keberadaan awan iblis juga berarti bahwa yang menyeberang bukanlah manusia, melainkan iblis. Sekarang pohon iblis Dao Ekstrim telah menghilang, apa yang dilakukan iblis-iblis ini di sini? Feng Hao sedikit bingung. Para iblis telah menyeberang tanpa alasan lain selain buah dari pohon iblis Dao Ekstrim. Tapi sekarang buah dari pohon iblis Dao Ekstrim telah dipetik, akan sia-sia bagi mereka untuk menyeberang lagi. Haruskah kita pergi dan melihatnya? Bola kecil sedikit tertarik. Saat berbicara, ia juga menatap Feng Hao, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ada terlalu banyak iblis di huaksia sekarang, dan bukan kita yang melindungi Dao dengan melenyapkan mereka. Tapi kali ini, iblis besar dari alam lain telah datang, jadi aku tidak punya pilihan selain ikut campur. Awalnya, Feng Hao hanya ingin mendekatinya untuk memastikan kekuatan Yao Agung di kota. Namun, karena monster tak terduga muncul di awan iblis, Feng Hao tidak keberatan menyelidikinya. Dalam hal ini, Little Black dan Little Ball tidak keberatan. Feng Hao melompat ke gang dan muncul di atap sebuah hotel. Dia menatap kekejauhan, Divine Sands-nya mengunci lokasi di mana iblis besar dari alam luar akan turun. Kemudian, dia melompat ke depan dan terbang menuju lokasi iblis besar, yang berada tepat di bawah pusat awan iblis. Grup panjang. Pusat awan iblis kebetulan diarahkan ke gedung pencakar langit. Ada empat kata yang bersinar merah di gedung pencakar langit itu, Long Corporation. Feng Hao berdiri di atap gedung di seberang gedung Long Group. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia memandangi gedung itu dengan tenang. Apa latar belakang kelompok panjang ini? Sebenarnya ini terkait dengan ras luar angkasa. Feng Hao bergumam dengan suara rendah. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan memasukkan beberapa perintah dengan cara yang praktis. Kemudian, dia mencari informasi tentang Long Group. Namun, tidak ada informasi tentang Long Group di seluruh database internet. Hanya kata-kata, grup panjang, yang muncul di halaman web untuk orang biasa. Namun, tidak ada informasi inti yang bernilai apapun. Ayo pergi. Feng Hao memikirkannya dan memutuskan untuk tidak memaksa masuk ke dalam grup panjang. Sebelumnya, iblis besar dari alam luar tidak menyakiti orang yang tidak bersalah, dan kelompok panjang tidak memiliki konflik apapun dengannya. Dan dia tidak perlu mengambil inisiatif menyerang. Karena dia tidak datang untuk perdamaian dunia. Tentu saja, ini tidak berarti Feng Hao tidak peduli. Setelah mencapai kesepakatan dengan otoritas Huaxia, ada beberapa hal yang tidak perlu dia lakukan secara pribadi. Semuanya bisa diserahkan kepada Zhao Yang. Selanjutnya, Feng Hao juga langsung mengirimkan pesan teks ke Zhao Yang, yang isinya memintanya untuk menyelidiki semua informasi terkait grup Long. Dan yang terakhir juga memberinya jawaban yang sangat singkat, oke. Setelah meninggalkan grup panjang, Feng Hao membawa Little Kiu-Kiu dan Little Black ke restoran yang tenang dan unik, bersiap untuk makan enak. Lagi pula, sudah lama sekali mereka tidak mencicipi makanan lezat Huaxia. Baunya saja sudah membuat selera makan mereka terpacu. Meskipun tidak masalah, meskipun Feng Hao dan yang lainnya tidak makan, hal itu tidak mempengaruhi kecintaan mereka terhadap makanan lezat Huaxia. Setidaknya, cita rasa ini tidak bisa dirasakan di dunia seribu luas. Dan salah satu alasan mengapa mereka bersedia tinggal di Huaxia adalah karena makanannya yang lezat. Tuan, berapa banyak? Silakan masuk. Begitu Feng Hao melangkah ke pintu, seorang pelayan menyambutnya dengan hangat. Ketika pelayan, yang baru berusia 20-an, melihat wajah Feng Hao, dia tercengang. Dia merasa seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun dengan sangat cepat, penampilan mengemaskan Little Black dan Little Kiu-Kiu membuat sang pelayan merasakan rasa cinta. Wow, hewan peliharaan yang lucu sekali. Mata Kiu-Kiu kecil tanpa terasa melirik ke dada pelayan, lalu memalingkan wajahnya, jelas tidak puas. Sebagai tanggapan, Little Black memandang Little Kiu-Kiu dengan ekspresi jijik. Tiga, kata Feng Hao tanpa sadar. Tiga, gadis kecil itu melihat ke belakang Feng Hao, dan ketika dia melihat tidak ada orang lain, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Yang jelas hanya ada satu orang, dari mana datangnya tiga orang. Tapi kemudian dia memikirkan beberapa video parodi di internet dan memutar matanya ke arah Feng Hao. Dia terlihat cukup baik, tapi hatinya buruk. Dia sebenarnya ingin menakutinya. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan kembali setelah kamu selesai. Gadis kecil itu kemudian pergi untuk menjamu pelanggan lainnya. Setelah Feng Hao duduk, Little Black dan Little Kiu-Kiu terbang ke tempat duduk mereka, menatap menu tanpa berkedip, air liur mengalir di sudut mulut mereka. Saat Feng Hao memesan, di ujung restoran, seorang gadis cantik berusia dua puluhan dengan kuncir kuda dan seragam sekolah sedang bermain gitar di atas panggung, menyanyikan lagu yang dulu populer, Perfume Is Toxic. Saat dia bernyanyi dengan emosional, matanya yang indah sudah berkaca-kaca. Feng Hao bersandar di kursinya, mengagumi lagu yang dinyanyikan si cantik kecil. Yang jarang terjadi adalah gadis kecil ini memiliki suara yang sangat bagus. Wajahnya juga sangat luar biasa, dan temperamennya yang murni sudah cukup untuk menggerakkan hati banyak pria. Namun, yang menjadi perhatian Feng Hao bukanlah penampilan gadis kecil itu. Yang dia khawatirkan adalah keberadaan sesuatu yang Feng Hao kenal di tubuh gadis kecil itu. Dia sangat yakin dia pernah merasakan aura seperti ini di Gunung Hua belum lama ini. Tentu saja, itu bukanlah aura teknik budidaya kuno Gunung Hua, tapi aura iblis. Dengan keraguan dan kebingungan, Feng Hao diam-diam mendengarkan lagu tersebut, dan pada saat yang sama, diam-diam mengamati tindakan gadis murni ini. Ketika dia selesai bernyanyi, dia berdiri dan membungkuk kepada pengunjung di restoran untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia mengemasi gitarnya dan bersiap untuk pergi. Saat gadis kecil itu melewati posisi Feng Hao, Feng Hao bertentangan dengan ekspektasi Little Black dan Little Ball meraih tangan cantik gadis kecil itu dengan satu tangan. Jika kamu punya waktu, ayo duduk dan ngobrol. Ayo makan sesuatu. Feng Hao berkata dengan tenang. Suara mendesing. Namun, perkataannya menimbulkan keributan di telinga pengunjung lainnya. Banyak orang yang terlalu mengenal gadis cantik yang bernyanyi di restoran ini. Namanya Qin Yuran, dan dia adalah salah satu kampus cantik di Universitas S. Hafudan. Dia sudah lama tidak berada di sini, dan dia tidak pernah berbicara. Dia baru pergi setelah menyanyikan beberapa lagu. Identitasnya juga diketahui oleh beberapa pelanggan kaya dari manajer restoran. Alasan mengapa semua orang terkejut adalah karena apa yang terjadi pada Qin Yuran terlalu aneh. Banyak orang telah mencoba menyerang Qin Yuran. Namun pada akhirnya hanya mereka yang menyentuh tubuhnya yang meninggal dalam kecelakaan. Tentu saja, semua ini menjadi topik pembicaraan setelah makan, dan kebetulan orang yang meninggal karena kecelakaan itu menyentuh tangannya. Jika orang-orang seperti itu benar-benar ada di dunia, mereka mungkin akan ditangkap oleh negara untuk dijadikan tikus percobaan atau bahkan dimasukkan ke dalam daftar teroris. Saat ini, Feng Hao memegang tangan Qin Yuran. Apa yang membuat para pengunjung semakin ketakutan adalah Qin Yuran tidak berjuang dengan bebas, dan dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, sebaiknya kamu menelpon orang tuamu malam ini dan meminta mereka mempersiapkan pemakamanmu. Maafkan aku. Saat dia berbicara, Qin Yuran melepaskan tangan Feng Hao, dan matanya merah saat dia meninggalkan restoran dengan gitarnya. Itu benar, itu benar. Alasan orang yang menyentuh Qin Yuran meninggal sebenarnya karena dia menyentuh tangannya. Ya Tuhan, untungnya, aku menahan dorongan hatiku tadi. Kalau tidak, aku harus mempersiapkan pemakamanku juga. Mama, itu membuatku takut setengah mati. Banyak pengunjung yang berkeringat dingin, dan mereka langsung meminta manajer untuk melarang Qin Yuran bernyanyi di restoran di masa depan karena itu benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, para pengunjung melontarkan tatapan simpatik pada Feng Hao dan menggelengkan kepala. Menarik. Di sisi lain, tidak lama setelah Qin Yuran pergi, Feng Hao juga memperhatikan perubahan halus di tangan kanannya, dan gumpalan busur diam-diam muncul di sudut mulutnya saat menghadapi ini. Jelas, ada sesuatu di Qin Yuran yang membangkitkan minat Feng Hao. Adapun perubahan halus di tangan kanannya, itu sama sekali bukan apa-apa bagi Feng Hao. Begitu lengan kilin muncul, perasaan tidak biasa itu langsung lenyap. Tentu saja, bagi orang awam, hal itu benar-benar bisa menyebabkan mereka meninggal dalam beberapa jam tanpa ketegangan apapun. 3.149 Setelah Qin Yuran pergi, banyak pelanggan restoran yang ketakutan segera membayar tagihan mereka dan pergi. Mereka mungkin tidak akan berani datang ke restoran ini lagi di masa mendatang. Di sisi lain, pengelola restoran juga berulang kali meminta maaf. Adapun menolak undangan Qin Yuran untuk bernyanyi di atas panggung, dia tidak bisa membuat keputusan. Karena ayah Qin Yuran adalah salah satu direktur jaringan restoran ini. Ketika hampir semua pelanggan telah pergi, manajer restoran juga melihat ke arah Feng Hao. Manusia dan dua binatang itu makan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tampak seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali dengan masalah Qin Yuran. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya menyarankan agar Anda pergi ke rumah sakit, dan sebaiknya Anda memberitahu keluarga Anda untuk segera datang juga. Manajer itu tergagap sementara dahinya dipenuhi keringat. Karena jika itu orang lain, orang itu pasti tidak akan bisa mentolerir kutukan orang lain, dan kata-kata persuasinya kepada Feng Hao tidak diragukan lagi merupakan bentuk kutukan yang terselubung. Feng Hao melirik manajer restoran yang gugup, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Benar, Qin Yuran akan datang besok, kan? Manajer restoran itu menganggup dan berkata, jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dia akan melakukannya. Tetapi Tuan, apakah Anda benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit? Mungkin masih ada harapan. Segera hentikan bisnis setelah Qin Yuran datang besok. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menatap manajer restoran saat dia berbicara. Di sisi lain, alis manajer restoran sedikit menyatu ketika mendengar ini. Menangguhkan bisnis. Terlebih lagi, ini adalah jam tayang utama setelah Qin Yuran datang. Itu sangat mustahil. Bagi industri catering, ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan. Dengan skala restoran mereka, menangguhkan bisnis akan menyebabkan mereka kehilangan keuntungan lebih dari 100 ribu. Ekspresi manajer restoran menjadi sedikit tidak sedap dipandang ketika menghadapi hal ini, dan dia berkata, Tuan, saya menasihati Anda dengan niat baik. Jika Anda tidak mendengarkan, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan untuk menangguhkan bisnis, Tuan, berhentilah bercanda. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu dan aku putuskan. Selain itu, kedua hewan peliharaanmu pada awalnya dilarang bertugas di sini, dan aku hanya mengizinkanmu melakukan ini karena pertimbangan untuk Qin Yuran. Aduh! Xiao Hei langsung menjadi tidak senang ketika dia mendengar manajer restoran, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap ke arah manajer restoran. Penampilannya yang sombong menyebabkan jantung sang manajer tersentak dan seolah-olah dia berada di ambang mati lemas. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia menyadari bahwa punggungnya sudah basah kuyuk, dan matanya menunjukkan ketakutan. Baru saja, dia sepertinya merasakan ancaman kematian. Tuan, jagalah anjingmu. Manajer restoran ingin melemparkan Little Black ke dalam penggorengan, tapi dia tidak berani melakukannya. Dia hanya bisa membiarkan Feng Hao menjaganya. Hem. Namun, ketika Feng Hao mendengar kata-kata manajer restoran, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Siapa bosmu? Minta dia untuk datang dan berbicara denganku. Kamu ingin mengeluh tentang aku? Manajer restoran itu mengerutkan kening dan kehilangan kesabaran. Dia berkata dengan dingin, Biarku beritahu, di restoran ini, akulah bosnya. Keluhan tidak ada gunanya bagiku. Aku tidak ingin berbisnis denganmu lagi. Bayar tagihannya dan pergilah. Berbicara sampai saat ini, dia tidak lupa mengejek, seseorang yang bahkan tidak bisa melewati malam ini, dan dia masih berbicara. Pa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, telapak tangan Feng Hao telah menamparnya, langsung membuatnya terbang. Dia benar-benar berguling-guling di tanah selama dua putaran. Kamu berani memukulku. Keamanan? Pukul dia. Manajer restoran merasakan dunia berputar, dan dia sangat malu dan marah. Dia tidak menyangka seseorang akan memukulnya di wilayahnya. Sebagai manajer sebuah restoran besar, bagaimana dia bisa naik ke posisi ini tanpa kekuatan? Dia bangkit dan mengeluarkan walkie-talkie-nya. Pada saat yang sama, dia memutar sebuah nomor dan berkata dengan dingin, Kiang, Si, panggil saudara-saudara kita. Seseorang membuat masalah, dan aku dipukuli. Dua gigi depan manajer restoran itu copot. Saat ini, mulutnya mengeluarkan udara, dan dia terlihat sangat ganas. Di ujung lain telepon, terdengar raungan marah, keparat mana yang berani memukul saudara Bing. Apakah kamu lelah hidup? Kami akan segera sampai di sana. Setelah menutup telepon, manajer restoran yang dipanggil Broter Bing duduk di sofa dengan bantuan pelayan. Dia terus menyeka mulutnya dengan serbet. Kau kejam, nak, jika aku tidak mematahkan salah satu lenganmu hari ini, aku akan menyianyikan tahun-tahunku di dunia bawah. Saudara Bing memuntahkan seteguk darah dan memandang Feng Hao seolah ingin membunuhnya. Pada saat yang sama, beberapa pemuda dengan cemas berjalan turun dari lantai atas restoran, semuanya memegang tongkat standar. Dalam waktu singkat, mereka telah mengepung Feng Hao, Xiao Hei, dan Xiao Qiqiu. Jelas sekali bahwa mereka telah melakukan hal ini berkali-kali di masa lalu. Dari para pemuda ini, dapat diketahui bahwa mereka adalah gangster yang telah melihat darah, dan mereka kejam serta tegas. Berlututlah dan bersujud pada Saudara Bing. Aku bisa mengurangi penderitaanmu. Pemuda terkemuka dengan potongan rambut pesawat mengetuk meja Feng Hao dengan tongkatnya dan memandang Feng Hao dengan cemburu. Itu semua karena Feng Hao terlalu tampan. Dia bahkan lebih tampan daripada beberapa daging segar. Hal ini membuat pemuda dengan potongan rambut pesawat sangat tidak senang, dan dia memiliki keinginan untuk mengacaukan wajah Feng Hao. Tetapi untuk beberapa alasan, dia merasakan dejavu ketika dia melihat Feng Hao, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu terlalu banyak bicara, berbaring saja. Feng Hao memandang pemuda dengan potongan rambut pesawat dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan santai mengayunkan tangan kanannya. Dengan suara gemerincing, pemuda dengan potongan rambut pesawat itu terbang bersama tongkatnya. Dengan dentang, dia memecahkan layar kaca. Anehnya tangannya juga terpelintir, dan wajahnya bengkok. Saat ini, dia melolong kesakitan di tanah. Mendesis. Adegan ini juga membuat yang lain menghirup udara dingin. Seberapa kuatkah ini? Tubuh 160 kg Brotter Tiger bahkan tidak bisa menahan tamparan dari Feng Hao. Enyahlah. Kemudian, Feng Hao terlalu malas untuk mendekati orang-orang yang mirip semut ini. Dia berteriak ringan, bercampur dengan jejak Divine Sense. Segera, beberapa pemuda merasa pusing dan mundur. Ketika mereka sadar kembali, mereka menelan ludah mereka dengan keras, dan ekspresi mereka sangat ketakutan. Manajernya, Saudara Bing, juga memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menahan rasa sakit yang menusuk dan memberi isyarat kepada orang-orang ini untuk pergi dengan matanya. Bagaimanapun, kartu truf aslinya adalah Qiang Zi dan yang lainnya. Orang-orang ini hanyalah pereman bayaran di restoran yang berspesialisasi dalam makan dan gagah. Mencicit. Saat ini, suara pengereman Fan tiba-tiba terdengar dari pintu masuk restoran. Kemudian, tujuh atau delapan pria kekar keluar dari mobil Fan. Mereka bertelanjang dada, dan ada tato naga hijau di lengan mereka. Masing-masing dari mereka kuat dan tubuh mereka sebanding dengan seorang pelatih kebugaran. Saudara Bing, saya di sini, Qiang Zi. Saya ingin melihat orang bodoh mana yang berani menimbulkan masalah di wilayah Saudara Bing. Pria parubaya yang memimpin, Qiang Zi, memiliki bekas luka di wajahnya, dan berteriak begitu dia masuk. Namun, saat melihat pemandangan di restoran tersebut, dia juga tercengang. Apalagi saat melihat penampilan kakak Bing yang menyedihkan, sudut mulutnya bergerak-gerak. Kemudian, pandangannya secara alami tertuju pada Feng Hao, yang makan perlahan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan kedua hewan peliharaannya. Ketika Qiang Zi melihat wajah Feng Hao, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian, diam-diam dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat foto. Kemudian, Qiang Zi merasa seperti disambar petir. Berdebar. 3150 Saudara Qiang Adegan Qiang Zi menamparkan dirinya sendiri dan berlutut ke arah Feng Hao segera menyebabkan semua orang di restoran tercengang. Apa yang sedang terjadi? Qiang Zi Manager restoran, Brother Bing, juga berdiri dari sofa dan memandang Qiang Zi dengan ekspresi tercengang. Saat ini, keringat dingin sudah merembes keluar dari punggungnya. Adapun saudara-saudara yang mengikuti Qiang Zi, wajah mereka juga dipenuhi keraguan. Menundukkan musuh tanpa berperang yang sepertinya bukan gaya Qiang Zi. Kamu mengenaliku. Feng Hao berkata dengan tenang. Sebelum informasi tentang dirinya dihapus dari internet, wajar jika dia dikenali. Ketika Qiang Zi mendengar suara Feng Hao yang sedikit familiar, dia berlutut di tanah, dan tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Sebelum kejadian Gunung Hua, dia sudah memperhatikan kejadian Gunung Everest di puncak bumi. Dia juga memiliki rasa kekaguman yang kuat terhadap Feng Hao. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa orang di depannya adalah eksistensi super yang bahkan membuat iblis luar angkasa yang besar menundukkan kepala mereka, Qiang Zi tidak lagi berani untuk tidak sopan. Ya, ya, aku tahu aku salah. Aku pantas mati. Qiang Zi mengangguk sebagai jawaban. Begitu dia selesai berbicara, dia tanpa ampun menamparkan wajahnya sendiri. Adegan ini membuat orang-orang semakin ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, mereka juga sangat bingung. Siapa pemuda tampan di depan mereka? Mungkinkah diatuan muda wali kota? Atau apakah diatuan muda dari suatu perusahaan besar? Bagaimanapun, Qiang Zi adalah eksistensi yang sangat terkenal di dunia bawah tanah di wilayah ini. Gelar Raja Tinju bawah tanah bukan hanya untuk pamer. Banyak orang kaya yang tidak berani memprovokasi orang seperti ini. Alasan mengapa Qiang Zi memanggil manajer restoran Saudara Bing adalah karena ketua lama restoran tersebut, Qin Tian Xiao, telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Sekarang ada seseorang yang menyebabkan masalah di restoran ketua Qin, bagaimana bisa Qiang Zi mengabaikannya? Namun, pemandangan mengejutkan di hadapan mereka menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Apa hubunganmu dengannya? Tatapan Feng Hao tertuju pada manajer restoran, yang berdiri tetapi gemetar tak terkendali. Ketika yang terakhir melihat tatapan Feng Hao, dia tidak bisa lagi berdiri. Kakinya menjadi lunak dan dia berlutut. Saudaraku, aku juga salah. Hah! Hah! Pak! Manajer restoran memasang wajah muram dan menamparkan wajahnya sendiri. Suaranya jelas, dan terlihat jelas bahwa dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sejak Qiang Zi berlutut, garis pertahanan di hatinya runtuh. Dia sangat menyadari status Qiang Zi. Qiang Zi memanggilnya sebagai Saudara Bing karena Direktur Qin di belakangnya. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Ketua Qin, Ketua Qin bahkan tidak akan menatap matanya. Namun, orang terkenal di dunia tinju bawah tanah telah berlutut dan mengakui kesalahannya saat dia melihat Feng Hao. Jika dia masih tidak mengetahui seberapa parah situasinya, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia meninggal. Mendesis. Adegan ini menyebabkan seluruh restoran terdiam. Hanya suara tamparan keras yang terdengar. Sesaat kemudian, pipinya bengkak seperti buah persik. Ditambah dengan gigi depannya yang hilang, ibu kandungnya pun mungkin tidak bisa mengenalinya. Mengenai pertanyaan Feng Hao, Qiang Zi tidak menyembunyikan apapun dan berkata, namanya Chen Bing, putra dermawan saya, rekan seperjuangan Ketua Qin. Dia tidak memiliki hubungan langsung dengan saya. Ngomong-ngomong, Ketua Qin adalah bos di balik restoran ini. Sedangkan aku, aku adalah petinju bawah tanah, tapi aku sudah mengundurkan diri dari dunia tinju bawah tanah. Saat ini, aku adalah bos sebuah perusahaan keamanan. Kali ini, aku mendengar bahwa restoran pimpinan Qin sedang dalam masalah, jadi saya bergegas. Jika saya tahu Anda ada di sini, saya tidak akan berani masuk ke restoran ini bahkan jika saya seratus kali lebih berani. Saya benar-benar tahu bahwa saya salah. Suara Qiang Zi sedikit bergetar. Menghadapi pria yang tenang dan geram di depannya, dia tidak percaya diri sama sekali. Padahal, dia sudah siap menjadi lumpuh. Namun, mungkin karena sikap Qiang Zi, Feng Hao tidak banyak bicara. Dia berdiri, memanggil Blackie dan Little Ball, dan langsung pergi. Namun, ketika dia sedang membayar tagihan di konter, dia tiba-tiba berkata, setelah Qin Yuran datang besok sore, tunda bisnisnya. Saya akan datang nanti. Qin Yuran, tubuh Qiang Zi gemetar, dan ada bekas kengerian di matanya. Qiang Zi juga mengenal putri satu-satunya ketua Qin. Dia adalah wanita yang berbakat dan cantik, namun setelah kejadian Gunung Hua beberapa waktu lalu, dia sepertinya telah dikutuk. Siapapun yang melakukan kontak dekat dengannya akan tiba-tiba mati tanpa alasan, dan tidak ada alasan yang dapat ditemukan. Untuk masalah ini, ketua Qin juga memintanya untuk mencari dokter terkenal. Oke. Setelah Qiang Zi bereaksi, dia segera mengangguk dengan berat. Saat membayar tagihan, kasir tidak lupa melihat ke arah manajer restoran. Setelah mendapat izin manajer, dia mati-matian menolak menerima uang Feng Hao. Pada akhirnya, dia berteriak dengan wajah merah. Mengenai hal ini, Feng Hao juga tidak berdaya, tapi dia bukanlah orang yang akan memanfaatkan orang biasa. Setelah meletakkan uangnya, dia langsung pergi. Tidak lama setelah Feng Hao, Blakey, dan Little Ball pergi, semua orang di restoran menghela nafas lega, dan tekanan seperti gunung juga surut. Setelah Qiang Zi berdiri, manajer restoran juga berdiri dengan ekspresi pahit, tapi Qiang Zi tiba-tiba berteriak, apa yang kamu lakukan? Berlutut. Celepuk. Chen Bing ketakutan oleh teriakan Qiang Zi, dan tiba-tiba jatuh ke tanah, mengira Feng Hao lah yang telah kembali. Ketika dia melihat itu adalah Qiang Zi, dia juga ingin berdiri lagi, dan berkata sambil tersenyum kering, saya pikir orang itu yang kembali, membuatku takut. Namun, di tengah kata-katanya, Qiang Zi mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku sudah menyuruhmu berlutut, apa kamu tidak mengerti? Kamu pasti salah, Qiang Zi. Aku adalah saudaramu Bing, putra dari rekan ketua Kin. Chen Bing tertawa datar. Qiang Zi, jangan coba-coba mendekatiku. Hari ini, aku hampir dibunuh olehmu, dan kamu masih punya wajah untuk berbicara di sini. Hubumi ayahmu dan ketua Kin. Qiang Zi memindahkan kursi dan duduk. Wajahnya yang merah dan bengkak juga memiliki sedikit perasaan selamat dari bencana. Saat dia menyalakan rokok, adegan Feng Hao membunuh Dewa Iblis Chiyou muncul di benaknya. Itu membuat hatinya bergetar. Ketika dia memikirkan bagaimana Feng Hao berada tepat di depannya sekarang, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ya Tuhan, hidupku sangat berharga, Qiang Zi. Qiang Zi bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dia tertawa bodoh. Pada saat ini, di bawah kemampuan Qiang Zi, Chen Bing menahan keluhannya dan menghubungi nomor telepon ayahnya. Begitu telepon tersambung, dia melolong sedih, ayah, saya dipukuli. Iya, di restoran Paman Kin, Qiang Zi bahkan meminta saya untuk berlutut. F-Asterisk cek, bahkan anakku pun berani memukul. Dia pasti lelah hidup. Siapa yang tidak tahu kalau aku, Chen tersenyum, tidak bisa dianggap enteng. Tunggu, aku akan meminta Tian Xiao untuk datang dan melihat apa yang dia lakukan. Harusku katakan, Qiang Zi ini benar-benar arogan, menindasku. Di ujung lain telepon, suara mara pria itu terdengar. Semua orang di restoran juga melihat ke arah Qiang Zi, tetapi Qiang Zi merokok seolah-olah tidak terjadi apa-apa, masih dalam keadaan linglung. Pada saat yang sama, setelah meninggalkan restoran, Feng Hao, Little Black, dan Little Q-Q tidak buru-buru kembali ke villa, melainkan menginap di Hotel Bintang 5 tidak jauh dari restoran. Melalui jendela besar setinggi langit-langit, mereka dapat melihat fasad restoran. Feng Hao, Qin Yuran itu orang asing, dan dia tidak mirip istrimu. Jangan bilang kalau kamu tergoda lagi. Q-Q kecil berbaring di sofa dan bersendawa. Kapan pemikiranmu menjadi begitu dangkal? Qin Yuran itu memiliki aura Qiyu. Jika dia muncul besok, aku ingin mencari tahu. Feng Hao memutar matanya ke arah Little Q-Q, merasa tidak bisa berkata-kata. Qi kamu, kenapa aku tidak merasakannya? Mendengar ini, rambut Little Q-Q pun berdiri. Orang itu hampir abadi, mungkinkah dia akan dibangkitkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.